Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ya ini di luar hujan tuh Gede banget tuh luarnya tuh hujan Kalau ngeliat hujan disini gak susah Oh hujan tuh Tuh hujan kan di luar hujan Hujan Dan saya lagi pagi hari ini nih ada istimewa Biasanya di rumah ini sendiri Sekarang ada yang dateng Oh Tau kan Kalau nama panjangnya siapa? Nama panjangnya siapa? Enggak nama panjang Ahmad Habibi Bursu Maulillah Akbar Namanya panjang loh Ahmad Habibi Bursu Maulillah Akbar Panjang Kalau panggilan pendeknya sekarang siapa? Maulillah Bukan Panggilan pendeknya bukan Maulillah Jarang panggil Maulillah Siapa panggilan pendeknya? Maulillah Aulillah 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 Nanti kita jelasin ya Ahmad Habibi Bursu Maulillah Akbar Itu panjangan apa Ah udah bisa cuci piring belum? Ya di rumahnya sendiri sejak sampai Udah mandiri Di rumah Perumah Simaung Perumah Simaung itu nama umumnya sekarang disebutnya apa? Simaung Perumah Hegar Asit Perumah Hegar Asit Perumah Hegar Asit itu ada sejarahnya saya dulu sebelum punya rumah itu di di kasih tempat untuk tidur kemudian berbagai aktivitas politik ketika masih menjadi anggota DPRD itu tetangga teteh namanya baik banget itu namanya Pak Ayi dan Bu Ayi kerjanya di PLN masih pinjem rumah gratis gak bayar sampai saya punya rumah di Perum Dian Anyar itu rumah pertama saya Bu Ayi dimana sekarang? Masih? di rumah dulu siap di rumah dulu yang ayah pernah tinggal? anak-anaknya udah gede walaupun jarang gue ya paling sebulan sekali ya makan mie sekali-kali boleh boleh lah di rumah sama siapa sekarang? ada yang saya yang baru udah sama temen-temen A berapa orang yang harus itu? sepiluannya masak siapa? masak aja? ada yang masak di rumah kuliahnya gimana? kuliahnya gimana? belahannya sidang jangan ngomong sidang-sidang ayah trauma nih sidang apa nih? sidang apa yang mau sidang? sidang apa? oh sidang apa? wipsi apa sidangnya? masih menunggu waktu dosen menunggu waktu dosen dosennya punya waktunya kakak masih belum ada kabar lagi masih menunggu ini ngomong karena di Youtube aja ya aku ngomong bahasa Indonesia karena A dengan A itu ngomongnya suna sejak A lahir sampai sekarang ngomong sadidin bernak suna wae dan A itu bisa bahasa Indonesia itu ketika masuk SD ya ya? SD eh habis bahasa Indonesia SD kelas berapa? SD kelas 1 oh kelas 1 setelah temen-temen di kelasnya ngomongnya bahasa Indonesia SD nya mana coba Ula? SD kakuripan SD kakuripan pajajaran SD negeri kan? dan SD kakuripan pajajaran itu SD unik loh sekolah itu dibangun waktu saya wakil bupati berarti diperuntukkan untuk warga Perundian Anyar yang waktu itu gak punya sekolah dan sekolahnya dibangun berdasarkan sistematika pendidikan yang berbasis alam sekolahnya terbuka ada hamparan sawahnya ada sungenya gitu waktu itu temen-temen di Perundian Anyar sangat kompak membantu pembangunan sekolah itu dan sekolah itu dibantu oleh budi baiknya Pak Sekda Jabar pada waktu itu zaman Pak Gubernurnya Padani Setia dan sekarang Pak Sekdanya udah itu jadi konsepnya adalah orang Sunda itu walaupun Yayasan Sunda banyak hampir tidak ada yang sekolah mengajarkan pendidikan memiliki basic sistem Sunda karena sistem Sunda itu sebenarnya pendidikan yang memiliki basic sistem alam gitu loh ajaran papat kalimat tunggal tritam tudipuana gunungkudawian lengkogur balongan metakudusawahana itu ajaran itu yang diajarkan yang orang sering salah paham jadi ajaran Sunda itu adalah ajaran ekosistem ajaran ekologi dan ajaran konservasi itulah Sunda jadi kalau orang aku Sunda gagah-gagahan ngomong tapi tiap harinya merusak alam dan lingkungan Sundanya bohong itu saya pastikan Sundanya sesundaan Sundanya bohong nah sekolah disitu nah itu yang paling menarik TK nya berapa kali pindah TK ayo haa eh TK nya paling banyak pertama TK mana di BIC perasaan bukan BIC dulu ah BIC dulu BIC dulu inget gak gurunya yang baik sama A buuuu harus inget dong yang mengajarin karate BIC terus Kartika pertama TK Kota Bukit Linda TK apa itu? ya omong gue ada namanya gila gue gak lupa yang kedua TK Kartika Kartika TK Kartika itu TK yang Persit ya Persit yang angkatan darat yang Kodim Kodim jadi Ato pernah sekolah di TK Algo Jali wah masih inget gak pergi ke TK diantari mobil apa? mobil wanda akor warna putih wanda akor warna putih itu akor festis kalau masalah itu mobil pertama yang saya ah gak mobil kedua yang saya miliki yang pertama kita punya Terano nah itu karena mobil dari dulu mobil apa keinginan cita-cita jadi cita-cita dulu itu kalau nanti udah kerja punya uang pengen punya mobil honda akor itu cita-cita dulu yang kedua ah suka diambil masih mobil honda akor akor masuk SD SD keuripan masuk naik mobil apa coba HARTOP oh HARTOP yang baknya terbuka kanvas kanvas kan naik mobil kanvas kan kanvas terus HARTOP terus Terano pulangnya naik mobil kanvas itu pulangnya suka ikut temen-temannya kan pada nangkel kan inget gak waktu SD pernah nangis pernah nangis adik kebukin berkelahi tawuran kan waktu SD seneng tawuran hehehe ini waktu SD senengnya cerita tawuran aja antar SD waktu itu ah pernah nangis diserang sama SD mana tawuran 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 nangis diserang sama anak-anak SD yang ada preman tawuran pernah waktu SD nah ini bedanya Aula sama saya kalau Aula merokok cenggah Aula minum kopi cenggah itu bedanya kamu merokok sejak kapan? eh sekulian eh kuliah semester berapa? semester 2 kuliah semester 2 merokok kenapa merokok? jelasin dong jelasin dong kan anak teman ampus ilmiah kenapa merokok? bukan ya enggak lah ayah nanya kenapa merokok? hmm ya bukan dia walaupun gue datinya gede gagah kalau di luar banyak pasukannya kalau depan saya kayak gini eh kenapa merokok? jelasin dong gak apa-apa ya mengilmiah ngerima awal mula merokok mulainya karena apa? kenapa? lu kan dia hilang gue ha? ya enggak mulain merokok kenapa? awalnya oh pas ini dikerjakan tugas itu dulu kan kejauhan oh pertama ngerjain tugas kuliah malam-malam ngantuk akhirnya udun iya terus jadi kebiasaan minum kopi? minum kopi mati gak boleh iya nah bedanya apa coba? SD dan SMP nya A itu satu satu atap namanya SD Kahuripan Bajajara SD nya 9 tahun sekolah anek apa ke SD? dari rumah cimau SD cimau oh enggak SD mah dari itu dari rumah dinas wakil bupati kan dari rumah dinas wakil bupati waktu mulai masuk SD kelas 5 kelas 6 AA berangkatnya dari Pasawahan kan? dari Pasawahan SMP dari Pasawahan SMP kelas 1 SMP kelas 2 sudah rumah sendiri kan? eh kelas 1 semester 2 kelas 1 semester 2 kelas 1 semester 2 A sudah di cimau sudah tinggal sendiri di rumah sendiri nah waktu AA ke SMP naik sepeda kan? dari cimau ke SMP naik sepeda ke SMP naik sepeda setiap hari jadi dia enggak mengenal motor kemudian masuk SMA 2 ke SMA 2 pun orang lain naik motor naik mobil tahulah naik sepeda dan sepedanya itu pasti kalau sudah sepeda yang saya pakai gak terpakai saya di sepeda baru sepedanya dikasih AA sepedanya pasti bekasanya waktu SMA AA AA itu banyak bergaul sama temennya apa? katanya waktu SMA lebih banyak mau bergaul sama Satan iya punya ke sekolah hehehe temennya penjaga sekolah sama Satan dan ah cita-citanya apa coba waktu SMA 2 pengusaha akademik ke polisi berlatih kan? berlari berlari cuma pas check up seluruhan kaki check up seluruhan kakinya bermasalah iya tulang yaitu kakinya kelapaknya rata rata bebek bebek jadi cepat lelah cepat lelah dan berkeringat itu enggak itu enggak bisa lolos kalau dipaksain takutnya tetap dan itu enggak bisa lolos maksud apa? siap sempat frustasi kan? iya sempat frustasi iya sempat frustasi lama tuh frustasinya tapi akhirnya bisa masuk 4 ilmu politik dan sekarang sudah hampir selesai itu itu ini anaknya unik beda dengan yang lain saya tidak pernah mengajari mewah-mewah sama dia hidupnya saya mengajari dia hidupnya sederhana saya makan saya makan wihdung ya ya makan wihdung ya itu diterusin ngomong ya besok makan yang lain apa adanya hari ini ya syukurin jangan berpikir yang jauh dari kita terpikirlah yang dekat dari kita dan hidup ini bisa jadi kerjanya ditolong bisa jadi oleh orang yang tidak pernah kita nanti kita ingin dibahagiakan bisa jadi oleh orang yang tidak pernah kita besarkan itulah hidup this mystery makanya banyak orang ya berbuat baik berbuat baik berbuat baik tetapi selalu kebaikannya dibalas dengan keburukan gak usah marah gak usah sedih gak apa-apa karena perbuatan baik tidak akan pernah hilang terima kasih 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 Oh, lebih masuk akal, tapi jangan keketuaan itu nanti, kecepatan tua jangan juga. Nah, saya mau cerita nih, kan nama Ibu Ahmad Habibie Bungsu Maulah Akdal. Proses hidupnya panjang dan melewati fase-fase kehidupan yang tidak dilewati oleh orang lain. Pertama, nama ya, nama Ahmad. Ahmad itu, itu dari namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan Ahmad juga nama kakeknya. Ahmad Salim Ahmad Suryana Al-Mahku. Ahmad Habibie itu, saya ingat betul, waktu tahun 99, itu ada sidang istimewa MPR. Laporan pertanggung jawaban Pak Habibie itu ditolak. Dan kita ini nangis, karena saya melihat dia adalah pemimpin yang ikhlas, pemimpin negeri ini. Kemudian mampu menyelesaikan problem bangsa. Dengan tangan dinginnya, dengan kecepatannya, dengan kepekaannya, Indonesia dalam keadaan krisis ikurumi, krisis politik yang sangat hundamen, dia mampu selamatkan sebuah kapal yang repak itu dan hampir tenggul. Sayangin loh, zaman itu, dolar dari 16 ribu bisa turun ke angka 6 ribu. Tidak main-main, pencapaian sejarah fiskal Indonesia yang sampai sekarang belum ada yang bisa mencapai itu. Nah kemudian, sebagai seorang petani waktu itu, Pak Habibie itu mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Harga gabah waktu itu bisa menyentuh angka 350 ribu. Sabah kan 400 ribu. Untuk ukuran saat itu sangat luar biasa. Kemudian juga dia merubah pola-pola, kalau sekarang bantuan BLT, bantuan langsung kunai. Dia merubah, waktu itu dia menggunakan pola bantuan padat karya. Jadi orang itu dikasih uang, tapi kerja bakti. Memperbaiki sungai, memperbaiki irigasi, terus sekarang itu istilahnya padat karya. Sehingga ketika laporan pertama dunia warnanya ditolak, bagi saya itu adalah sebuah musibah. Bagi saya sebagai pengadun Habibie, terhadap apa? Terhadap seseorang yang punya kapasitas intelektual, emosional, spiritual yang tinggi untuk mengendalikan pemimpin bangsa ini pada waktu itu. Siapa sih pemimpin yang ketika disorakin tersinggung? Siapa sih pemimpin ketika dikritik oleh berbagai orang? Dia selalu menjawabnya dengan santai, dengan satu dan bekerja kelas. Nah ini C.H.B.I. Makasih ya, meletakkan nama Habibie. Nah ada bungsu, karena bungsu itu artinya dia yang terakhir sebenarnya. Dia awal dan dia akhir. Kemudian maulah, maulah itu kan panggilan-panggilan kasih sayang. Sebuah panggilan-panggilan kesejukkan gitu kan. Yang maulah, yang maulah, panggilan terhadap kekasih. Kemudian akbar, ya kita juga pengaguni seorang tokoh politik waktu itu, seragap politik yang bisa menyelamatkan partai. Dari keterpurukan, kemudian menjadi partai dengan paradigma baru, lukar baru gitu. Setelah itu, saya mengaguni Pak Batanju. Jadi itulah nama yang dilekatkan pada dia. Dan panggilan pendeknya hari ini adalah Aula. Mungkin kalau kita makren, mengurutakan nama bapaknya, namanya Maula Akbar Mulyadi Putra. Ya kalau A-nya mau, pakai nama saya di ini. Kamu enggak juga apa-apa. Kan kita tidak boleh maksain, setiap orang punya kebebasan. Untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi karena A-nya sudah, sekarang sudah tumbuh ke dewasa. Sudah tumbuh ke dewasa. Dan badannya berlebih-lebih. A-nya berat-beratnya berat? 6-7. 6-7. Ayahnya 6-5, berat-berat 5. Tinggi. Tinggi badannya? Tinggi badannya? Tinggi badannya 106. 106. Dengan ayah tinggi siapa? Ya, sama saya 1-6. Gitu. Apa orientasi A-? Ya, hidup ini apa? Yang dipahami oleh HA tentang hidup itu apa? Dan sampai ya, usia sekarang. Saya tidak pernah menceritakan peristiwa itu. Dan saya tahu, aku pasti tahu. Tapi baik HA. Itu tidak pernah bertanya. Siapa ibunya? Terima kasih. Terima kasih telah menonton